Oke untuk tahap selanjutnya saya memberikan render setting, saya akan klik pada render setup lalu saya klik angka 8 pada keyboard backgroundnya, untuk colornya, saya beri di angka 100 tidak terlalu putih, hanya abu-abu saja backgroundnya Oke sebelumnya saya akan mencoba untuk merendernya disini masih terlihat gelap, saya akan cancel saya akan merubah setting defaultnya disini saya pilih bucket, lalu saya checklist pada look noise patternnya lalu pada environmentnya, GI nya saya checklist lalu ini colornya saya ubah menjadi warna putih color mappingnya saya ubah menjadi linear multiply lalu defaultnya saya ubah menjadi advent lalu lalu pada duck multipliernya saya ubah menjadi 1.2 lalu pada primary engine saya ubah menjadi endurance map disini saya ubah menjadi low saya checklist pada show direct light lalu pada sequence saya ubah menjadi top bottom lalu pada render element saya klik add lalu saya pilih vira denoiser saya seleksi pada pivot camera lalu saya ikan render oke disini render sudah terlihat saya akan coba render dengan lebih besar lagi untuk output size nya saya ubah menjadi 6000 x 6000 agar terlihat lebih detail lagi oke mari kita lihat hasil renderannya disini untuk bayangan pada lightingnya tidak ada saya akan merubah atau saya akan menggeser posisi lightingnya sekarang tarik ke samping seharusnya disini ada bayangan dinding dari lightingnya saya akan mencoba render ulang mari kita lihat hasil renderannya disini terlihat tipis bayangannya tidak terlalu keras oke saya rasa sudah berakhir untuk pembuatan dena dalam tahapannya terima kasih telah menonton video tutorial saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.